Mestinya kan jawabannya rame yang gawe ya Ini rame yang pesen mobil, pesen emas, atau pesen property Luar biasa He? Bro Iya, rame yang uroh-umroh belum datang nih mahir Jadi sebenernya begini pak Kalau untuk mobil, untuk yang gitu-gitu Cil Bapak punya coin, nilainya tinggi Iya kan? Iya Kok bingung mau pesen mobilnya Kalau masalahnya nanti mekanisme silahkan buat komunikasi sama temen-temen senior disini Atau yang lebih tahu Gitu Tapi ini kan kelihatannya Waduh, sepiring pambri ramai yang pesenan mobil, pesenan rumah, pesenan property, pesenan sebagainya Keren Itu rupanya carwe-nya itu ya Carwe-nya tiap hari pesen mobil, tiap hari pesen emas, tiap hari pesen rumah Iya, tapi saya berharap Itu kan yang berarti buat sekelilingnya Kalau mobil kan paling 1-2 Masa mau dibawa bareng-bareng Kalau saya supir 10-10 mobil bareng partil itu Marah Pak Wali Kota Kalau turun ke kota nanti Pak Gubernur lho bang Ada di depan Jadi ya Pak Ganjar lho bangkan peran Allah Marah lagi Jalan diperluin mobil Semua orang lain Orang ajar Bayar pajak Gak mau Perlu-perluin Jalan sama mobil Nah itu Jadi yang penting itu adalah Bagaimana kita mengisi nilai kehidupan Serta Setelah ke permainan nanti Kalau mobil kan 1 juga cukup lah Katakan 2 Kalau kurang tua sih 3 Jadi kelihatan ini Kalau saya lihat ini Ini kayaknya mau pesan 10 bulan Serem amat ya Ini Disini ada ribuan orang Pak Ribuan orang itu Membutuhkan kendaraan Jadi kalau gak diatur juga Mekanispenya Kayaknya nanti berantem Ya kan Harus diatur Itu pengertiannya gitu Tapi yang ngatur Yang tahu wilayahnya kan Bapak sendiri Bukan kami yang ngatur Bukan orang Tadi pertama semua betul Bukan orang Surabaya yang ngatur Bukan orang Jakarta yang ngatur Orang Semarang Atau orang Jogja Tapi Bapak-bapak sendiri yang paling tahu Perlunya mobil apa Tadi Pak Seperti ini Pak 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 Jiro Bapak saya tunggu Tesla Beda Jadi jangan semua mau nyerbuyuk Jangan semua Jadi gak masalah Mobil-merek Mobil masih banyak Gak usah khawatir Yang penting bahwa Poin ini bisa digunakan Sudah open my net Tadi saya sudah dijelaskan panjang lebar Tentang my net itu apa Enclosed my net itu apa Open my net itu apa Kita bisa memilikinya Di masa enclosed my net ini Kalau sudah Poinnya sudah available balance Sudah apa? Bisa memiliki itu Tapi kalau dirasa terlalu mahal Masa mobil Jazz itu 600 B Kan gak masuknya akal Ngapain dipaksain diri untuk beli Sedangkan Bapak aja Nampan baru 1000 B Ngapain cuma buat beli Jazz Karena mobil itu Yang harganya 400an juta Kalau dengan nilai yang Konsensus yang sekarang berlaku di China 319-159 dollar Itu kan bisa 12 unit Apalagi cuma brio Gak tahu tuh berapa unit Bisa 80 unit Kenapa jadi susah-susah Mikirinnya gitu Tuh gak bisa dipakai semua Maksud semua mau dibeli itu Ngapain kita beli di Pay Chain Mau yang harganya segitu Kan logika berpikirnya segitu Apa bedanya? Terus dengan open my net dengan Enclosed my net Tidak ada beda Yang berbeda cuma Semua sistem terbuka Untuk di luar Daripada Payneko Itu aja sebenernya Kalau mau maksain diri Beli aja disitu 600 100 sampai 600 Udah bisa punya mobil Sudah Cuma kan sayang Sayang koinnya Nampaknya ada yang tadi Baru 313 koin Mau beli mobil harga 100 hingga 200 koin Ini kan sayang Nah itu Tapi baik tunggu aja Nanti nilainya naik Ini Akan sama dengan saya ini Pak Bapak sekarang lagi giro Ini pengen ini Pengen itu Pengen itu Tapi saya juga Hati dan Rasa Di dalam diri Bapak Apakah yang gitu-gitu Sangat penting Bidah terlalu penting Ini kemarin 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 Baru ke anjar-anjarnya Mari kita Kita Ngelis Untuk pemesanan Satu mobil Emas 10 kilo Satu rumah Kalau itu gak meris Berarti gak berbagi Aduh Itu Orang khawatir Itu Pembodohan di jaman digital ini kan Gak mudah diri aja Pak Tadi saya sudah bedah Kalau emas 10 kilo yang mesen 20 ribu Berarti tambah 200 ton 200 ton itu Harus menyiapkan uang yang Mau bikin itu 360 triliun 360 triliun Bapak tanya Punya gak kan uang 350 triliun Kamu masukin ke antar Kamu masukin ke antar 6 bulan Oh dia punya uang 360 triliun itu Kita kan gak tau Ini orang gayanya Seperti apa Masalahnya antar Punya ketersediaan emas 200 ton gak? Itu masalah lagi Oh antar punya apa 200 ton gak? Masalahnya lagi Antar ini kan Masalah Salah satu BUMM Yang disiapkan pemerintah Untuk menyiapkan cadangan emas Bagi negara Apa 200 ton itu Mau dijual semua ke masyarakat kan? Gak masuk di akal juga Pak Harus Ada emas yang disimpen Jadi kira-kira Dari keterangan-keterangan ini Semua Masuk akal gak orang Mau disiapkan emas Satu kilo Satu orang 10 kilo 220 ribu orang itu Masuk di akal apa tidak? Bapak yang jawab sendiri lah Kira-kira Saya pertengap lagi Masuk apa akal atau tidak? Enggak Kalau yang masuk akal Tidak harus diikuti Karena takut Kenapa pak? Kenapa pak? Kenapa pak? Kenapa pak? Wah Karena kagatanya sedih banget Ya itu pak Wah ada sebiing pambing Ngelis Ya itu rame ngelis Ya ini kalau bapak sudah punya koin Apa yang perlu pak takut? Diktir nih Prosesnya ini aman Koin tersimpan di warret Semua aman Terus apa yang mau ditakut? Takut kebahagiaan mas Ibu Linda ada disini pak Silahkan dipesan sama beliau Gak perlu jauh-jauh Yang bapak gak kenal Ini sudah membuktikan Setiap saat Barter mas Sama udah barter dulu Pertanyaan saya Ya kalau belum Bapak-bapak diikuti Ibu Lindanya ada disini nih Itu kan aneh Jadi pemikiran dikasih bayang-bayang Ketakutan-ketakutan yang tidak perlu Nikolas pernah nanggung-nanggungin bapak gak? Sama ibu Dikasih nyaman gak nampak? Nyaman Nyolong-nyolong Maaf lihat Seperti nyolong Datang disini Datang ke warung kali panjara Pak abie gak tau Nempel aja disitu Klik-klik-klik Balik langsung motor-motor Nanya Loh Mau kemana? Saya nyari bahasa Ipul Di bandara Kita mau klik Jadi pak Ya kan? Mudah gak urusannya? Ya mudah Loh kenapa harus mau bersunit? Itu loh yang harus dipikirkan gitu Loh pesen rumah Yang bikin PRC orangnya di Surabaya Loh bapaknya orang kurwa kerto Orang kurba lingga Orang baju mas Orang jilacap Orang bajar Orang bumi ayu Orang pemalah Atau orang Jawa Timur Nih Mas Rahman kemana nih? Ke BMW Mesin di Jakarta Dia gak mau Datang balik ke kampungnya di Surabaya Sama saya pergi ke BMW Lah saya gak bisa mesen Cuma nyobain doang Nyobain mobilnya doang Yang mesen beliau Kenapa saya gak bisa mesen Lah saya kan di Jakarta aja Kalau saya penduduk Jakarta Gitu loh logika-logika berpikirnya pak Gak masuk di akal kan Eh Pak Arif Ya ini umur-umur sudah datang Terima kasih Logika berpikirnya gitu Jadi gak perlu kemana-mana Desentralisasi Kalau kemarin Mas Rahman sama kita ngajak di Surabaya Cuma lihat mobilnya Sandai foto-foto Tapi kemarin dia serius Sekarang di Surabaya Dia penduduk Jawa Timur Surabaya Mesen mobil memang BMW Dua biji mesennya Yang satu X7 Yang satu Seri 2 230 Yang pakai anu Yang pakai sandrop Karena nanti kalau banjir Lompat Mas Kalau gak pakai sandrop Mobil boleh be Wadah di kerenem gitu Mas Mate Ya itu Jadi pak Jangan mau dipodok-bodokin Jangan mau digentak-gentak Apalagi saya denger sekarang ini Kalau gak ikut kooperasi tertentu Gak bisa nambang Ini orang gila Emang yang punya anak umpai Ya Nikolas gak pernah melarang begitu Kalau ikut kooperasi Kalau enggak Gak bisa nambang Ini masuk akal gak Kalau gak masuk akal pak Jangan ini Istilahnya itu pak Kalau dalam Islam itu Kalau hadis Berseberangan dengan Al-Quran Lempar dia ke tembok Hadis itu Apalagi itu kan urusan dunia Urusan muamala Ya kan Kalau urusan muamala Bapak pusing Ditakut-takutin Sama orang Dibodoh-bodohin Jangan mau pak Bapak ibu semua Udah aja tenang Yang penting Klik koin itu Koordinasi terus Kita sama-sama Membangun ini Insya Allah Saya gak akan ibu bapak Nah bapak ini sekarang Mau pergi haji ini sih Peristiwanya mau datang mas Arief Saya di Bandung pak Saya tawarin ini Baik koin ini Dulu nambang Gak ada yang mau Saya tanya Saya udah kaya Yang Kristen juga saya tanya Kamu mau pergi ke Yerusalem Bapak mau pergi ke Roma Mau? Mau pak? Ah nambang Gratis Dulu saya tahu yang kaya gak mau Sekarang jadi referan saya Apa nih? Referan Referan saya Itu Itu Jadi memang kita ini Kadang-kadang mindset itu Memang harus di Kutik-kutik sedikit lah Dibuka-buka sedikit Jadi koles-koles sedikit Jadi kalau gak ada yang dikasih tahu sama akor tim itu Jangan mau ditakut-takuti Ini 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 itu Nah ini sistem ini Terdesentralisasi Lokal konteks Semua Kita diajak Menyatu ke Ini Ini orang Jawa Timur asli pak Disuruh nyatu Dibikin Sentral-sentral itu ke Jawa Timur Gak mau Malah Dia jadi pengurus di Pusat kan Apa-apa Organisasi yang berkerudukan Kebetulan di Jakarta Tapi kiriran mesen mobil Balik ke Surabaya kemarin Ada semua video-videonya Ada yang disini Saya ikut nyobain aja pak Nyobain gitu Bergaya gitu Yang mesen belinya Beliau pak Rahmat Dia tidak mesen di Jakarta pak Rahmat Beliau gak mesen di Semarang atau di Jogja kemarin Walaupun temen-temennya Pak di Jeparang Enggak Tetep di Surabaya mesennya pak Lah kalau yang kembali Kalau bapak pusing-pusing Harus pergi ke Surabaya Mesen mobil di sana Harus pergi ke Surabaya Mesen emas di sana Itu yang bingung Sedangkan emas antarnya kantornya ada di Jakarta Itu yang kita bingung Yang herannya kenapa Yang terbukti Yang sudah melakukan transaksi emas Dan diakui Korpim Disiarkan ke seluruh dunia Adalah Bu Haji Linda Bu Haji Linda Yang belum ngomong apa-apa Oh ada hantu blau yang ngomong Mesen emas sampai Satu orang 10 kilo Itu 20 ribu orang loh pak di Grupnya 200 ton pak Antang gak mungkin Menyiapkan emas sebanyak itu untuk kita Dan wajib kita Indir 6 bulan sebelumnya 360 triliun itu uang siapa pak Bingung saya itu Kalau ada yang janjiin kayak gitu Jadi bullshit semua gak masuk akal Masih percaya? Enggak Ya sudah Enggak punya Ngapain lagi tanya-tanya suara itu Borong itu toko masing disana Orang-orang bertanya yang jual Borong Borong disana Jangan cuma Gitu Kalau kurang pesen sama Borong Orang yang masih ada disini Mumpung masih ada disini Silahkan mencatat-catat Tapi pasti beliau Tunggu open-minded Kenapa demikian? Supaya semua transaksi Enggak ada kebohongan Enggak? Nah itu paling penting Kalau belum open-minded Bisa aja beliau Oke satu kilo sekian mau? Mau? Untung ya Tapi itu gak akan kita ambil Gak akan kita lakukan Itu demikian Jadi sekali lagi Kepada bapak ibu semua Supaya sedikit bersabar Ini waktu sebentar Tanda-tanda jaman sudah Sedang berlangsung Kalau kita tidak bisa membaca ini dengan baik Maka kita akan jadi orang yang Paling meyesal Itu saja Yang paling penting adalah Jaga koinnya Jaga bahasa sandinya Kemudian Saling buat koordinasi satu sama lain Guyuk Akrab Jangan terjadi hal-hal yang membuat perpecahan Percayakan Diri kita kepada orang yang memang bisa kita percaya Yang mempegang amanah Itu penting Sehingga Kita gak dibohongin Perbaiki semua yang kekurangan-kekurangan kita Itu dulu penting Setelah itu Sudah rapi Tinggal Yang mau pergi umrol Silahkan jalan Mau pergi haji Silahkan jalan Saya yakin banget Nanti Yang diborong ini Pisahur banget Pastilah Tahu pisahur Pak Amin tuh tahu Nanti bisa jelasin Pisahur itu bisa tinggal bebas di Saudi Ini Susah-susah Borong pisah haji Pak Mau pilih urut-urut Bapak Borong pisahur Berapa sekarang? 200 juta 300 juta Hajar Ya kan? Bebas Bebas Saya dua kali memiliki pisahur itu Pak Enak banget Pak Tinggal dua tahun Tapi yang bikin pusing Karena Saudi dulu jaman susah Makannya susah Pak saya Pak Jadi balik lagi ke Indonesia Karena saya kan malas kerja orangnya Malasnya jalan-senangnya jalan-jalan Nah susah saya di Saudi kan Sekali makan berapa real Waktu itu 5, 6, 10 real Susah kita Pak Nah itu Tapi saya yakin Bapak besok Besok-besok Pak Arief kebangkiran pesanan pisahur Namanya saya kasih tahu Pisahur Bapak catat dalam kepala Besok pesan sama Pak Arief Saya gak mau pesan haji Pak Saya pesan pisahur Tinggal Pak Arief Setiap Bapak enggak Nyiapin pisahur Bapak orang supaya Eh ini Tapi pasti bisa Bapak bayar Saluti lagi kekurangan uang Pak Pisahur dikasih pasti bisa Oke itu aja dari saya Karena sudah datang yang punya Maka dan Madinah Mampir di Jidah Nah jadi silahkan waktu dan kesempatan Dengan bikin mereka Oke Terima kasih